Selamat menikmati 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 anak itu biarpun dia adalah hanya gelar S1 jadi adalah pekerja biasa dan bukan mencari manajer ya, kalau misalnya mencari manajer, tentu adalah mencari yang pengalaman, bukan mencari yang gelar S2 tetapi adalah pengalaman, yang berpengalaman tetapi sebagai manajer yang baik, belum tentu adalah memiliki gelar S2 jadi ini adalah pandangan saya juga tetapi yang saya lihat gadis ini dia sebenarnya baik ingin ambil gelar S2, gelar master mungkin karena dia berharap pendidikan yang lebih tinggi dan agar bisa mencari kekayaan yang lebih banyak jadi itu segala macam cita-citanya hanya dalam diri seseorang jadi tidak bisa seperti itu tulis surat bertanya kepada saya maka saya lihat wajah kamu dan kalian juga boleh bantu saya melihat yang tadi Shufu katakan konsepnya bagaimana kita berpikirnya pandangannya jadi dilihat dari wajah dia sebenarnya dia sudah beberapa kali berusaha ambil ujian masuk S2 tetapi tidak lolos jadi Shufu tolong lihat saya rasa dia sangat lelah misalnya ada lingkaran hitam di bawah mata jadi saya rasa kalian juga bisa lihat matanya tidak ada semangat dan dahinya gelap jadi sangat lelah jadi kamu ujian juga rasanya tidak pantas sebenarnya kamu adalah anak yang cerdas tetapi energi kamu tidak setinggi itu jadi seperti misalnya pesawat bisa terbang di ketinggian tertentu tetapi tidak ada bahan bakarnya atau bahan bakarnya tidak sebagai sebaik yang cukup baik jadi tidak bisa terbang tinggi jadi kamu harus punya energi jadi dilihat dari fisiognomi ilmu membaca wajah jadi kamu harusnya paham jadi seseorang semangat dan energinya dilihat dari matanya tapi kamu cantik tetap cantik tetapi terlihat dari mata itu energinya tidak kuat jadi berarti energi ginjalnya itu banyak terhabiskan jadi kamu harus menjaga kesehatan tubuh kamu tiga hal utama yang kamu ingin lakukan saya rasa pilih satu saja jadi kalau kamu belum punya kualitas tubuh dan kondisi tubuh dan energi maka kamu tidak bisa menangani begitu banyak jadi saya ingatkan dengan tenangkan diri kamu lakukan satu hal dengan baik jadi lepaskan niat hati ingin ujian masuk S2 jadi di perusahaan yang saat ini kamu bekerja ini adalah kesempatan untuk belajar lakukan dengan baik tetapi di waktu ruang boleh kamu latihan energi pakwa atau berlatih energi pakwa aerobik jadi usahakan agar tubuh kamu sehat jadi jangan demi mengejar karir tapi jadi lelah kamu baru usia 20an tahun ini adalah kesempatan baik jadi masih muda jadi jangan sampai tubuh lelah sampai fisiknya sakit jadi seberapa banyak pun uang yang kamu kejar tapi kalau kesehatan tidak baik itu adalah seperti nol jadi ini adalah pandangan saya Prama mengatakan kamu masih ada gelar mungkin itu adalah Che Hun Cheng mungkin bukan satu sertifikat itu mungkin sertifikat pernikahan bukan sertifikat gelar pendidikan jadi kalau kamu dengar saya sebagai perhamal jadi mumpung usia kamu bisa bertemu dengan orang tua yang kamu sukai itu adalah harapan orang tua kamu dan yang suka bekerja dia sebenarnya sangat disukai oleh anak laki-laki jadi selanjutnya adalah surat kawin jadi pertama pegang satu karir dan yang kedua karena fisik kamu mulai ada masalah jadi saya niatnya adalah menolong kamu jadi kalau kamu bisa berlatih energi pakwa setiap hari berlatih satu jam coba saya sarankan pagi-pagi sedingin apapun atau sepanas apapun pertahankan satu tahun kalau kamu sudah berlatih tiga bulan kamu foto lagi kirimkan ke saya pasti berubah jadi kalau energinya baik maka selain kesehatan maka keberuntungan kamu juga pasti akan baik semoga dengan berlatih energi pakwa tiga bulan lalu kamu foto lagi mungkin saat itu ada kabar saya akan menikah baik kalau begitu saya berikan hadiah ini warna batu ini adalah Ping An Kou bulat ini semoga kamu selalu selamat dalam kehidupan Shifu hari ini hari ketiga kita masih boleh cojang baik kalau begitu kita katakan hari ini hadiah kita tetap adalah dari Kintin perusahaan ini dan juga iPhone 14 yang ini dispensori oleh Malaysia Ong Vern Zerm terima kasih amal pahalanya tiada batas baik kita mulai baik kita simpan dulu baik hari ini Super Chat juga akan ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah jadi nanti di akhir siaran langsung kita kirimkan jadi kita jangan mengambil waktu untuk lagi draw sehingga siapa yang dapat apa nanti kita jadikan tabel dan itu sangat menghemat waktu ya adalah suatu cara yang baik jadi silahkan menuliskan komentar maka selanjutnya Shifu dari Malaysia namanya Fei Shortfish dia usia 55 tahun Shifu wanita apa kabar Shifu saya tahun 1994 lulus dari engineering lalu balik ke China untuk bekerja di perusahaan ayah saya tahun 2003 ibu saya meninggal tahun 2008 ayah saya meninggal dan saya mengeruskan perusahaan ayah saya jadi ada bangun ini perusahaan kontraktor dan juga perusahaan pertambangan mineral jadi ada sebagian diambil oleh anak perusahaan pemerintah tahun 2020 saya ada kecelakaan untung saya dapat bertahan hidup saya istirahat satu tahun dulu tahun 2021 masih ada 120 bangunan yang harus dibangun untuk customer tapi saat itu perusahaan sudah dilelang tahun 2022 perusahaan yang dari ayah saya juga salah satu perusahaan juga sudah dilelang jadi saat ini sedang mencari pembeli semoga setelah dapat pembelinya dapat membayar hutang perusahaan dan dapat punya uang untuk membangun 120 buah rumah untuk diberikan kepada customer dan juga masalah pertambangan mineral juga masih banyak masalah mohon Shifu bagaimana saya bisa merencanakan masa depan cocok tidak saya menjadi pebisnis dan tahun ini bulan 3 saya sebenarnya ingin mengikuti 6,5 kilometer maraton berenang dan juga bulan 9 saya ingin mendaki gunung semoga bisa Saya juga bingung dengarnya dia dalam kondisi rendah di dalam hati meneruskan bisnis perusahaan ayahnya ada beberapa hal ada perusahaan kontraktor membangun dan juga kedengarannya itu ada beberapa dan sedang mengalami masalah jadi tidak lancar dalam kehidupan ini jadi jadi juga ada masalah dengan pemerintah yang berkara itu paling susah untuk diatasi karena hukum itu ditentukan oleh pemerintah bukan dari pribadi kita sendiri jadi ini tidak baik bagi dia jadi dan kondisi keuangannya juga ada masalah tidak bisa membayar hutang bank jadi diambil oleh bank jadi jadinya dia ada 120 bangunan yang masih belum selesai bangun kemudian sudah kontrak dengan customer jadi masih belum selesai dibangun yang 120 bangunan proyek yang lain yang dilelah jadi ada 120 jadi tapi dia tidak punya uang perusahaannya untuk terus membangun itu jadi kedengarannya yang negatif ya tetapi pada saat yang bersamaan dia meragukan diri sendiri apakah ia adalah seorang pebisnis yang pantas dan bulan tiga dia mau ada maraton berenang 6,5 kilometer dan ingin mendaki gunung lalu saya ingin lalu saya tanya Suje ini dia tahun lalu dia kondisi kecelakaan dan istirahat satu tahun jadi tahun lalu dia baru berenang separuh dan mendaki gunung baru separuh jadi dia ingin memujudkan impian dia tahun 2020 dia baru kecelakaan dan dia bahkan harus beristirahat satu tahun lalu setelah itu dia saya rasa ini suatu keras kepala jadi harus jadi mungkin kehidupan yang lampau adalah ikan dan juga ke gunung mungkin itu adalah beruang jadi seakan-akan dia harus ke 55 di tinggal jadi padahal dia usianya sudah tidak mudah karena ini adalah asalkan tidak melanggar hukum boleh dilakukan saya saya rasa sucik ini dia jadi kalau dia tidak mengeluarkan energinya merasa hidupnya tidak ada gunanya jadi dia coba lihat fotonya semoga bisa membantu penilaian yang tepat sebenarnya yang saya katakan saya kurang paham mengenai diri dia tidak paham maka saya mohon tanya kalian baik coba para netizen silahkan tuliskan komentar di live chat mungkin banyak kakak adiknya tetapi ayahnya memilih dia untuk meneruskan perusahaan tapi tentu saya tidak tahu apakah dia ada masalah lain ayahnya memilih dia pasti ada pilihan mungkin dia pintar dan punya keterampilan dan jadi apakah ayah kamu juga selalu seperti itu dalam berbisnis walaupun sedang mengalami kesulitan tetapi sekarang modal yang kamu miliki lebih besar dari waktu ditinggali ayah kamu atau lebih kecil tapi kalau sepertinya sedang lebih kecil ya modalnya sudah lebih surut tapi dia adalah orang yang sangat hebat jadi kalau saya tekanan saya berat mungkin saya lebih khawatir tapi dia masih harus berenang mungkin adalah untuk mengurangi tekanan jadi dia pemikirannya logikanya agak berbeda dengan kita apakah dia mengisi baterai charging di dalam air jadi mungkin di dalam air dia bersemangat atau seperti burung isi baterai di di langit atau es krim di freezer jadi mungkin apakah seperti itu elemen tertentu jadi banyak sekali yang menirimkan balasan jadi ada yang berkata yang tentram yang lebih baik kalau kunci bilang fei harus jalan pakwa tingkatkan energi jangan ikut mendaki gunung atau berenang itu adalah pandangan manusia normal kalau suci ini adalah ikan terbang jadi dia jadi atasi dulu masalah hutang istirahat energinya tidak cukup baru istirahat dulu jaga fisiknya banyak dalam bisnis itu apalagi wanita sampai usia 50an tahun biasanya adalah menopause biasanya usia 50an tahun jadi selama menopause lalu jadi mungkin pikirannya jadi tidak normal dan seperti mulai masuk ke dia dia dengan tekanan yang begitu besar tetapi masih saya sangat mengagumi jadi semangat kamu harus pertahankan semangat sebagai seperti feiyu tidak ada yang betul dan salah feiyu asalkan dia ke dalam air dia langsung berbahagia jadi tahun lalu juga dia sudah pergi ke jadi maka dia tidak berbahagia jadi feiyu orang orang yang bahagia saya rasa dia energinya penuh lihat rambutnya saja berdiri itu kalau tidak punya energi saya rasa di dalam buku cerita jinyum berapa banyak ilmu yang tinggi baru bisa berdiri mungkin chang feiyu kue baru rambutnya berdiri kalau rambutnya juga berdiri rambutnya rambutnya feiyu dia berdiri seperti itu kaku berdiri jadi latihan energi pakwa kelihatannya kamu sangat lelah dan tidak punya saya rasa pandangan matanya tajam kita sedang berusaha menolong jadi saya rasa rambutnya berdiri seperti itu apakah itu energi yang dia rambutnya ini sepertinya chang fei jadi rambutnya mengarah ke atas jadi walaupun dia tidak pakai topi jadi sebenarnya dia energi positif ataukah karena tekanan atau energi-energi negatif yang naik ke atas menurut kamu bagaimana Sangi kalau melihat dari raut wajahnya Shijia saya rasa energi tekanannya berat stres gunung pertambangan bukit tambang yang ditinggalkan oleh ayahnya ini sedang mengalami masalah dengan pemerintah dan juga di bank dia ambil KPR dan juga sedang masih ada perusahaan kontraktornya saya rasa kalian adalah orang biasa dan itu adalah pandangan orang biasa sedangkan Faye kalau naik ke gunung mungkin mencari inspirasi mungkin dapat mengeluarkan pedang pusaka mengarahkan ke atas langit katakan bayar lunas hutang langsung mungkin kontraknya teratasi mungkin dia mencari inspirasi jadi saya tidak paham Shifu ini mana mungkin seperti itu jadi karena orang biasa maka tidak terbiasa untuk mendapatkan energi untuk naik ke atas kamu tidak pernah dengar saya pernah dengar jadi mengapa saya katakan demikian karena dia harus ke gunung gunung ke gunung ngapain ya coba mungkin melihat mungkin sekali baca mantra jadi saya juga senang kalau kamu Mereka menerima kasih. 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 Jadi kita lihat dulu. Mereka menerima kasih. 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 Saya ingin tanya Shifu tahun ini gimana Ada harapan untuk menikah gak Dan juga ingin tahu Sebab apa sih Yang membuat saya tidak lancar Dalam jodoh pernikahan Apakah dipengaruhi hal lain Karena ada guru saya Yang ingin menjodohkan Dengan anaknya Tapi saya gak ada Dengan putranya Jadi gak pernah berhubungan Biasanya Waktu saya pacar dengan orang lain Guru itu selalu bilang Kamu kok cocok sama dia Memang Ternyata putus Jadi kalau saya gak cari jodoh Saat ini Apakah saya harus cari Orang yang sudah janda Apa bukan janda Duda Saya ini adalah Customer service tadinya Tapi sekarang sudah Berhenti kerja Dan Belajar Sekarang saat ini ada di rumah Dan Belajar Kebudayaan China Jadi Mungkin saya Ingin menjadi Penyiar radio Atau Pembaca buku Dan lain sebagainya Sejarah Ini Xiaoyin Dia bertanya Mengenai dua hal Pertama adalah Mengenai jodoh Pernikahan Dan juga arahan Kerjanya Kenapa rambutnya Juga seperti itu Kenapa Rambutnya berdiri Jadi Sama seperti Feiyu yang tadi Ini berjodoh Ini berjodoh Gak tahu dia Xiaoyin ini bisa berenang gak Jadi wajahnya cocok untuk main salju Dia bertanya Mengenai Pernikahan Usia 32 tahun Kalau gak cepat-cepat Cari jodoh Mungkin harus cari duda Jadi Dia ingin menikah Sebenarnya sudah punya Beberapa Pacarnya Dan ada Dikenalin Tapi dia Mumpet Jadi Jadi Yang ada Di depan Mata Tapi gak suka Misalnya Kita hanya makan Bapak Sui jenpao Masih pilih-pilih lagi Jadi Sebenarnya Sebenarnya Xiaoyin Guru kamu Sebenarnya sangat paham Kamu Waktu itu Kamu gak cocok Sama dia Beneran gak jadi Dan rasanya Putra kamu Putranya Itu cocok Sama dia Pacaran aja Coba dulu Jadi siapa tahu Harus dicoba dulu Seperti Piano Juga harus Ada Dipencet Baru keluar Suaranya Jadi Di sini Sedang hujan Ada Suaranya Semoga Tidak mempengaruhi Secara langsung Kita Xiaoyin Mengatakan Dia Menanyakan Tentang Pekerjaannya Sebenarnya Dia ingin Cepat-cepat Menikah Ada lagi Yang mengenai Pekerjaan Dia Sudah Melepaskan Pekerjaan Dia yang sebelumnya Dan Saya tebak Tentang 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 Siapa Siapa yang Siapa yang Memper Istri Itu Menjadi Menantu Yang baik Tetapi Dia termasuk Orang yang Malas Jadi Kalau berbaring Di ranjang Lalu Banyak Bermimpi Bermimpi akan Hidupannya Impiannya Dan sebelum Jadi punya Impian-impian Seperti itu Tetapi di pagi hari Gak Masih Males-malesan Bangun Tidurnya Jadi Jadi Merencanakan Dengan Baik Tetapi Tidak Dilaksanakan Jadi Kamu Dari Sekarang Usia 32 Tahun Sejak Lulus Kuliah 12 Tahun Ini Selama Ini Sejak Usia 20 Tahun Kamu Sama Ini Ngapain Saja Jadi Kenapa Saya Bertanya Mengenai Hal Ini Kalau Kamu Percaya Maka Kalau Kamu Punya Hak Untuk Memilih Dalam Pernikahan Dan Hak Untuk Memilih Dalam Pekerjaan Bukankah Itu Tapi Di dalam Surat ini Kamu Suka Merekam Suara Ini Bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Tapi Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Yang Saya Khawatir Yang Mengenai Keterampilan Kamu Tidak Belajar Jadi Rugi Sebenarnya Misalnya Di China Misalnya Kan Maunya Dicarinya Dalam Menikah Maunya Carinya Yang Wanita Yang Cantik Kaya Dan Kaya Kaya Raya Ada Jenis Fou Kekayaan Yaitu Adalah Dari Ayah Ada Jadi Sebenarnya kamu bisa menciptakan nilai yang besar ya dapat Misalnya kamu adalah seorang software engineering misalnya Pendidikan kamu harus tinggi Atau sebagai accountant, sebagai pengacara dan lain sebagainya Itu termasuk ya Dan juga yang lebih kerah biru ya Misalnya baik di China atau di seluruh dunia Pemasukan tinggi Misalnya di Malaysia sini saya melihat restoran yang saya Namanya Lanjolamian ya Waktu saya lewat Saya berkali-kali melihat di jendela Wah benar-benar orang-orang Lanjol ya Kurus kecil ya Tumbuh besar di sana ya Saya hanya saja tidak berkomunikasi Dia sedang membuat lamiannya ini ya Jadi Sangat-sangat hebat ya Tapi Lamiannya sangat bagus ya Ini adalah pekerjaan fisik ya Dia sehari pemasukannya berapa coba Kalau dihitung jadi RMB mungkin 7-8 ribu Itu pemasukannya Dalam waktu berapa bisa beli rumah Dalam setahun sudah bisa beli rumah Susah gak hidupnya Kerjanya berat Ya memang kerjanya berat Tetapi Karena restorannya adalah milik dia ya Dia buka restoran lebih lama Ya dia bekerja lebih lama Yang mendapatkan pemasukan lebih tinggi ya Jadi sudah terbiasa ya Jadi Bekerja panjang seperti itu 14 jam Baru tubuhnya merasa nyaman Tetapi Dalam setahun sudah bisa kebeli rumah Jadi Jadi Belajarlah suatu keterampilan dengan baik Jangan menipu ya Apapun kita bisa Yang pandai menjahit itu Bisa Mendapatkan Misalnya Pemangkas rambut yang bagus juga Pasti Gaya raya ya Jadi Di Hongkong juga seperti itu Keriting berapa puluh ribu Hongkong dolar Jadi banyak Jadi Ada juga yang Kemampuan Dan Ditambah keterampilan ya Seperti Tukang salon Atau Cusi ya Nah dia Penyiar radio Dan dia belajar Tradisi Chinese Bisa Bisa dapat murid enggak Xiaoyun Merasa Jadi Saya ingin tanya Kamu bisa dapat murid enggak Kalau ada Murid mungkin adalah Kamu bisa memilih ya Jadi Jadi yang Cantik Tapi juga Pandai bekerja ya Jadi Harus Punya keterampilan Sendiri ya Jadi dalam waktu setengah Tahun ya Misalnya kita belajar Sebagai Koki ya Bisa ya Bekerja tiga tahun Itu sudah tingkat Koki ya Bekerja enam Sampai tujuh tahun Sudah koki tinggi ya Jadi Dalam satu Bulan mungkin Gajinya Tiga ratus ribu Jadi Jadi Apalagi Misalnya Yang Koki Perancis Makanan Perancis Makanan apa Itu semua Tetap Orang Chinese Jadi Gajinya tinggi Jadi Harus Bih Saya mewakili Orang tua kamu ya Cari jodoh Kalau Menurut kamu puas Ya Langsung Tapi Kamu harus Perkaya diri kamu sendiri Jadi Dari kemampuan kamu Akan menimbulkan Karisma Jadi Kamu Sebagai orang Yang memiliki Keterampilan Jadi Pasti disukai orang Jadi Orang takut Kalau orang yang Cantik itu Hanyalah Vas bunga saja Jadi Kopong di dalamnya Jadi Saya berharap Kamu Bisa Paham Paham Jadi Pelajari Jadi Pemasukan kamu Akan terjamin Pancaran Mata kamu Menjadi Lebih tajam Jadi Di suku Saya ingin tambahkan Di usia kita Kita yang namanya Pacaran itu Sama Manusia Jadi Mungkin Kalau zaman Sangyi Itu lewat Online chat Jadi 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 Pas ketemu Ya udah Bye bye Kenapa Misalnya 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 Seperti ini Misalnya Sebenarnya Saat ini Kenyataan adalah Seperti yang kanan Tetapi Kalau di Internet Fotonya Di edit Seperti itu Itu bisa Jadi Masalah ini Saya sarankan Mau cari jodoh Cari yang realistik Jadi Kalau ketemu Enggak Kalau Jadi Xiaoyun Kamu bisa Pertimbangkan Mungkin Murid Guru Kamu Guru Kamu Menyanyangi Kamu Kalau Jadi Menantu Pasti Hubungannya Baik Dengan Mertua Jadi Ini Sebenarnya Bisa Dipertimbangkan Dan Kamu Sudah Mengatakan Kalau Misalnya Tunggu Lagi Mungkin Harus Carinya Duda Jadi Xiaoyun Sebenarnya Cari Orang Yang 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 Kamu Harus Punya Kemampuan Untuk Bersaing Jadi Kalau Tidak Mungkin Kamu Bisa Menua Jadi Ada Bahaya Seperti Itu Saya Suka Xiaoyun Ini Saat Pacaran Baik Ketemu Langsung Atau Secara Online Rambut 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 Jangan Diikat Seperti Feiyu Jadi Kasih Suhu Foto Juga Seperti Itu Jadi Cari Tidak 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 Rambut Semuanya Berdiri Jadi Rapikan Dulu Tidak Rambut Semuanya Berdiri Jadi Beli gel Rambut Perhiasan Atau Apa Boleh Pakai Pakaian Yang Lebih Rapi Untuk Menambah Karisma Tapi Kita Melihat Kan Kita Fotonya Yang Gak Pake Makeup Atau Apa Tapi Gak Bilang Rambut Seru Berdiri Shufo Dia Mukanya Berdiri Dia Sudah Berusaha Untuk Menekan Jadi Memang Jadi Dunia Ini Luas Segala Macem Orang Ada Jadi Xiaoyin Saya Yakin Sudah Paham Jadi Banyak Nasihat Untuk Kamu Kita Adalah Seperti Orang Tua Membicarakan Kamu Maaf Saya Harus Kesehatan Kamu Hadiah Untuk Menghibur Kamu Ini Adalah Manik Chen Hoshi Keberuntungan Semoga Menambah Energi Semoga Menambah Energi Jadinya Harus Tekun Belajarnya Pelajari Dengan Baik Maka Kamu Memiliki Kemampuan Untuk Bersaing Jadi Apalagi Kalau Kamu Yang Kemampuan Kamu Tidak Banyak Belajar Baik Ganun Shifu Selanjutnya Selanjutnya Tetap Ada Oh Ya Untuk Shifu Baik Kita simpan Dulu Shifu Tunggu Tunggu Saya kirim lagi Untuk Superchat Saya pilih lagi Saya ada dua hadiah Yang pertama Tanduk kerbau Yang sangat Indah Dan ada dua Papau lingcu Untuk tiga Untuk Superchat Saya juga Enggak Teng Tentu 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 Kebetulan Sekali Alvin 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 Selamat Selamat Ada Ada disini Tentu 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 Ini Indah Sekali Tentu Tentu Kerbau Ada lagi Dua Papau Lingshu Saya pilih Singapura 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 Katz Kou Katz Kou Katz Kou Katz Kou Ba 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 Bi Ba 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 Ini namanya apa? Oh, Pak Bawlingchuk. Terima kasih. Terima kasih. Saya tinggi 159, berat 50 kg. Saya sifatnya tergesa-gesa dan kurang rasa aman. Jadi, kalau cari jodoh selalu gagal. Sebaliknya, yang bisa ketemu, yang dari pacaran ketemu. Jadi, saya tidak puas misalnya yang orangnya pas ketemu ternyata pendek, atau ada yang ternyata perokok, atau adalah anak mama, atau yang tidak jujur. Saya tahu saya juga bukan sempurna, jadi saya berusaha berubah. Tetapi melihat kekurangan itu, saya rasa tidak tahan seumur hidup. Saya rasa saat dijodohkan, pasti akan ada yang cocok. Tetapi, saya tidak paham sehingga mungkin kehilangan kecepatan jodoh. Jadi, orang tua juga khawatir. Saya tahu, mungkin ini adalah karma buruk saya. Saya dan keluarga saya juga banyak mempersembahkan pelitaan, memohon bimbingan Buddha. Mohon sifu memberikan bimbingan, memberikan kritikan, agar saya mendapatkan kehidupan yang indah dan pernikahan. Jadi, sifu, boleh tidak bocorkan jodoh saya adalah seperti apa? Ini yang saya bocorkan adalah orang bumi dan pria. Dia usianya berapa? 42. Tapi yang tadi saya dengar, dia ini sudah banyak dijodohkan dengan banyak. Tapi merasa tidak cocok. Yang dia merasa cocok, tetap tidak sukses. Atau kadang tidak sempat untuk bertemu. Atau yang bisa sampai bertemu, dia semua ada masalah. Jadi, berbagai macam masalahnya. Yang saya te씩 mencukup mencukup yang mencukupkan yang hairs, Jadi, permasalahan yang misalnya, ada yang merokok, ada yang minum alkohol, Jadi, di zaman sekarang, yang merokok, minum alkohol, apakah dia menganggap, Jadi, kenapa carinya begitu ketat ya, jadi dia agak menyesal ya, jadi dia mungkin merasa, ini tidak realistik, jadi mohon Shifu kehilangan kesempatan ya, memang usianya sudah tinggi, jadi mohon Shifu mengirim, mengoreksi dia, saya rasa, Saya ambil umpamaan, makan ya, misalnya makan jauh, hanya makan isinya, enggak makan kulit, atau makan bapau juga seperti itu, atau di Malaysia, hanya makan isinya, makan bapau hanya makan isinya ya, jadi, Jadi, mungkin kamu enggak pernah miskin ya, bapau ya, bapau itu dari terigu kulitnya, kenapa? Jadi, mungkin kamu enggak pernah kelaparan, jadi jangan terlalu pilih-pilih ya, dalam melakukan sesuatu ya, mis, Sebenarnya, sampai usia, 48 tahun, Yuhang Tati, bertemu, Sun Gokong, Chi Tien Ta Seng ya, jadi saat menghormati, jadi, Jadi, kenapa masih single, biasanya itu adalah, bukan dari wajahnya, tapi adalah dari kepribadiannya ya, Yang Hang, namanya, Yang Hang, dia terlalu milih-milih ya, jadi, kamu, wajahnya tidak seperti itu, tapi kenapa, saat memilih, laki-laki adalah seperti itu ya, jadi, Jadi, bilang terlalu kurus, atau terlalu gemuk ya, jadi, gimana cari jodoh? Jadi, cari jodoh, Yaitu, yang sesuai, yang dua orang bisa saling cocok ya, Jadi, misalnya, Seberapa cantik, Kamu ya, seputih apa kamu ya, bisa bandingkan dengan wanita lain ya, dan, prestasi kamu sekolahnya, pemasukan bandingkan dengan wanita lain ya, setelah bandingkan, ya, kalau ada yang sudah memperistri kamu, itu sudah bagus ya, ini adalah, bukan mengkritik kamu, tapi adalah ini untuk semua orang ya, saya nasihat ini ya, jadi, Jadi, Ini permasalahan diri kamu sendiri ya, jadi, Kalau saya perkenalkan ya, ternyata, Sifu carikan jodoh juga, ternyata ada banyak kekurangannya ya, mungkin dia nggak merokok tapi, minum alkohol ya, ini adalah, Orang 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 Pilih Dan, kamu harus ingat diri kamu sendiri, Jadi, Seberapa hebat diri kamu, Seberapa hebat diri kamu, Pilih-pilih, Jadi, Maka, Oh Jadi, Kalau kamu ingin pilih juga tidak mudah ya, jadi, untuk kamu harus, Kenapa kamu bisa pilih, kalau kamu memang hebat, baru bisa kamu pilih, punya hak untuk memilih ya, jadi, Biasanya, Biasanya, Yang namanya manusia, punya mata, itu adalah, Melihat, Menilai orang, tapi tidak menilai kemampuan diri sendiri, hanya melihat, atau menilai orang, tidak menilai diri sendiri ya, jadi, seringkali, orang juga hanya, bermimpi saja ya, jadi, padahal, Orang yang, jadi, kenyataan dan impian itu, selalu ada, jaraknya, beda ya, jadi, semua harapan itu, Yang saya katakan adalah, realistik ya, jadi, seperti investasi ya, yang harus, Sudah tahu, sudah dapat bagus sedikit ya, sudah cukup ya, jadi, jangan, Terlalu milih-milih ya, mungkin, Mungkin, grade A, atau B, atau C, atau D, ya, jadi, kemampuan kamu ada nggak? Kamu cantik tidak? Kamu, kebijaksanaan kamu setarah mana? Nah, jadi, 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 orang biasa ya, Jadi, nggak, nggak jelek, Tetapi juga, Tidak terlalu menonjol ya, jadi, Jadi, Yang Hang Suje, bagaimana pahami Shufu ya, karena kamu juga sangat tulus, berharap Shufu memberikan, Jadi, saya bantu, ya, pemahaman saya, yang Shufu ajarkan kepada kita dalam pembinaan diri, Sikap hati kita harus ada, Ubah pola pikir kita ya, Jadi, misalnya, ada yang, Pria, Kepribadiannya tidak baik, tetapi kamu, Pacaran, eh, ternyata dia sangat berbakti kepada orang tua, Oh, ya, berarti, Dia sangat berbakti ya, sangat, Dia ada kelemahan, pasti ada kelebihan juga ya, jadi, kadang, eh, Suami saya pintar jaga anak, tapi dia sebenarnya pendek ya, sayangnya dia pendek ya, jadi, Jadi, Orang ada kekurangan, Pasti ada kelebihan juga ya, dia, Anak mama, Nanti pasti di kemudian hari tetap denger kamu, Mamanya usianya lebih panjang, Atau kamu yang usianya lebih panjang, Jadi, Tentu yang kita jangan cari yang berjudi dan lain sebagainya, Tetapi pada dasarnya, Hidup dengan siapapun pasti ada masalah banyak, Tetapi kelebihan selalu ada juga, Tergantung kamu bisa melihat atau tidak, Jadi, yang Sifu katakan, Jangan terlalu pilih-pilih seperti itu ya, Sebenarnya, Dengan demikian kamu bisa, Mungkin dia tidak terlalu tergesa, Gesa, Dia usia 42 tahun Sifu, Bukan 24 Sifu, Eh, Baiklah, Jadi, Saya yakin kamu sudah paham ya, Jadi, Jangan lagi pilih-pilih lagi ya, Jadi, Lihatlah kelebihan, Sisi baik orang lain, Perbesar itu, Jadi, Kita hanya bisa katakan sampai situ saja ya, Tidak bisa, Sifu, Boleh kita cari, Hadiah, Semoga dia jodohnya cepat datang, Ini sangat baik untuk perempuan, Dan mendorong, Pernikahan ya, Ini warna merah, Kelihatannya hitam, Tetapi sebenarnya merah, Seperti red wine ya, Sangat bagus untuk perempuan, Semoga kamu dapat segera, Mencapai, Pria yang, Kamu sukai, Kanan Sifu, Boleh gak kita pilih lagi, Draw Sifu, Baik, Tiga, Dua, Satu, Baik, Sudah simpan, Kanan Sifu, Selanjutnya, Anak muda ya, Usia 22 tahun lulu, Dia mohon Sifu, Memberikan bimbingan, Apa kabar Sifu? Saya, Murid kedokteran, Tingkat tahun keempat ya, Fisik dan batin saya, Sending merasa, Dapatkan masalah saya, Selama 20 tahun, Gak berhenti ya, Dulu gak gitu merasa, Tapi sejak tahun 2020, Tiba-tiba merasa seperti, Ada yang nembusin badan saya ya, Jadi, Bisa pusing, Dan kehilangan kesadaran, Beberapa hari selanjutnya, Sebagai, Merasa susah ya, Saya susah tidur, Bangun, Bangun pagi gak bisa kebangun ya, Kadang saya sering pusing, Dan mual ya, Dan kadang, Merasa ingin jatuh ya, Atau, Jadi, Pandangan saya, Kanan, Di sudut kanan gak kelihatan ya, Dan, Ini mempengaruhi, Saya belajar, Jadi gak bisa fokus melakukan sesuatu, Malam, Saya masih suka mimpi buruk, Dan, Dapat bermimpi, Datang ke tempat yang sama, Atau dikejar-kejar, Kabur, Atau ditabak mobil, Atau, Naik perahu sampai ke sungai, Lalu gak balik lagi, Lalu, Saya juga, Pernah mimpi, Melihat bayangan, Hitam dan biru, Seperti bayangan setan ya, Saya tidak tahu, Kenapa bisa merasa, Takut ya, Merasa putus asa, Dan sedih, Dan, Ada beberapa kali, Ada seperti, Saya menyuruh, Saya bunuh diri ya, Jadi, Saya merasa, Gak bisa hidup lagi, Jadi, dalam kehidupan, Saya juga adalah, Seorang yang penakut, Dan tidak percaya diri, Rendah diri ya, Saya lebih suka, Disudut, Dan takut, Ketemu orang, Ketemu orang, Ketemu orang yang kenal, Atau tidak kenal, Saya rendah diri, Dan takut, Merasa saya, Tidak sebaik orang lain, Dan merasa saya, Hidupnya, Itu seperti, Maling ya, Jadi, Merasa, Mental saya, Terhambat ya, Jadi, Beberapa tahun ini, Saya sangat menderita, Orang lain tidak memahami, Dan saya tidak bisa, Jurhat kepada orang lain, Mohon Shufu melihat, Apakah, Pengalaman saya ini, Bisa diakhiri ya, Apa kesalahan saya, Sehingga bertahun-tahun, Begitu menderita, Apa yang harus saya lakukan, Shufu, Saya ini, Belajar, Medis, Tahun, Akhir tahun ini, Akan ujian, Kalau saya, Nanti, Menjadi dokter, Bisa menolong orang, Apakah saya bisa, Teratasi, Kesulitan saya ini ya, Kadang, Saya tidak bisa, Mengatasi, Permasalahan saya sendiri, Mohon, Terima kasih Shufu, Memberikan bimbingan, Anak ini, Sangat menderita ya, Sangat menderita dia, Kita sudah dengar, Surat dia, Dan kita sudah, Saya coba lihat, Wajahnya, Saya katakan, Sekali lagi, Dalam, Ilmu Fisiognomi, Saya hanya mengenal sedikit ya, Tidak begitu mendalam, Jadi, Kalau salah, Boleh tinggalkan komentar, Jangan, Takut untuk, Mengoreksi saya, Tapi, Saya berharap, Bisa dapat membantu, Orang yang berjodoh ya, Seperti, Lulu, Yang, Hidungnya ini, Bagian atas, Yaitu, Di atas hidung, Yaitu mata, Dan dahi ya, Dahinya, Agak terlalu besar, Tapi, Dahi ini, Bukan, Karena rambut, Dinaikin ke atas ya, Tapi, Usia 18 tahun, Atau 20 tahun ke atas, Sudah terbentuk, Seperti itu ya, Jadi, Tulang, Kepalanya itu, Sudah, Stabil, Jadi, Seberapa luasnya ya, Maka dahinya seperti itu, Nah, tapi, Dahi besar atau kecil itu, Karena, Tengkoraknya sebesar apa ya, Mungkin, Otaknya lebih besar ya, Bukankah cerdas seperti itu, Jadi, Kalau warna dahinya, Lebih pucat, Pucat seperti putih tengkorak ya, Jadi, Mungkin kalian tidak paham ya, Tapi, Warnanya itu tidak, Jadi, Warnanya lebih putih, Kuning, Pucat, Apa, Biru, Abu, Seperti itu, Mudah timbul, Masalah, Sistem syaraf, Mudah timbul, Penyakit, Masalah syarafnya ya, Apalagi pria, Dahinya besar, Itu lebih baik daripada, Wanita memiliki dahi besar ya, Jadi, Kalau yang seperti itu, Mudah, Besar, Tetapi kualitasnya tidak, Baik ya, Jadi, Mudah timbul masalah, Di, Sistem syarafnya, Jadi, Ini sangat disayangkan, Nah, Mengenai ini, Pertama adalah, Dari nasibnya sendiri, Dan juga adalah, Dari orang tuanya, Karena dalam fisiognomi, Bagian dasi itu adalah, Dari, Dari orang tua, Ya, Jadi, Amal pahala, Dari orang tua, Yang diwariskan kepada anak, Gak tahu ya, Jadi, Kalau misalnya, Yang kedua, Yang kedua, Dari matanya, Lulu, Saya sebenarnya suka, Dan saya ingin membantu dia, Matanya, Bagian hitam matanya, Sangat hitam, Tetapi, Tidak ada semangatnya, Gak terang, Ada terangnya, Tapi hanya, Kecil, Sebagian kecil, Jadi, Lebih, Hei cici, Seperti gelap ya, Tidak ada cahaya terang, Energi ginjalnya, Itu kurang baik, Dan, Menyusut ya, Perlu energi ya, Saat energinya besar, Maka, Energinya cukup, Itu adalah seperti listrik ya, Jadi, Misalnya, Gedung rumah sakit ya, Kalau saat, Listriknya cukup ya, Jadi, Misalnya, Kalau listriknya, Gak cukup, Maka, Bayangan orang, Di TV juga, Goyang ya, Atau misalnya, Lampu, Sebentar gelap, Sebentar terang, Liftnya, Gak sampai, Atas juga, Udah berhenti getar ya, Jadi, Kalau misalnya, Di tengah jalan, Liftnya, Berhenti, Atau bergetar gitu ya, Jadi, Energi diterapkan dalam tubuh manusia, Itu, Berarti, Mata gak terang, Telinga, Juga, Enggak, Pendengarannya kurang baik, Dan rambutnya juga, Kurang cukup terang ya, Jadi, Mungkin karena levernya panas ya, Atau lever dan paru-paru tidak cukup baik, Jadi kamu harus yang makan yang menutrisi paru-paru, Jadi, Rambutnya juga berkilau ya, Jadi ini berkaitan ya, Jadi, Kalau kita paham, Maka, Jadi di dalamnya, Banyak yang menakjubkan misalnya, Kamu tahun berapa bisa menikah, Ahli yang membaca wajah, Itu bisa melihat ya, Kamu tahun berapa bisa melahirkan, Itu bagus ya, Jadi, Saya masih kurang paham mengenai itu ya, Yang saya pelajari masih sedikit, Jadi, Lulu anak ini, Matanya, Saya, Sayang sekali, Agak kosong ya, Jadi, Karena dia, Jangka panjang bermimpi seperti itu ya, Ini ada hubungannya, Jadi, Dahi dan mata, Itu, Kelihatan ya, Secara jangka panjang, Dia terhambat ya, Jadi, Makanya, Tetapi, Anak ini adalah, Dia sangat berkontradiksi, IQ nya tinggi, IQ nya sangat tinggi, Karena, Bukan orang mau, Sekolah kedokteran bisa masuk ya, Jadi, Nilainya harus sangat tinggi kan, Harus murid-murid yang terbaik, Baru, Bisa masuk ke sekolah kedokteran, Tapi, Dia, IQ nya juga sangat tinggi ya, Jadi, IQ nya tinggi, Nilai sekolahnya, Tinggi, Tapi, Belom berarti, Kamu gak, Kemasukan energi negatif ya, Jadi, Kalau energinya, Positif, Dan, Gak, Kemasukan energi negatif, Nah, Pasti, Dia pasti akan sangat, Cerdas, Dan, Sukses ya, Jadi, Karena ada, Hambatan ini, Maka, Dia tidak menjadi, Orang yang, Sukses, Jadi, Dia, Gabungan yang kontradiksi, Oleh karena itu, Dia belajar kedokteran, Semoga dia bisa mengobati diri sendiri, Dan, Bisa mengobati orang lain, Supaya, Jadi, Harapan indah dia, Adalah, Sedemikian, Tulus, Dari dalam hatinya, Ya, Sifu, Dia bisa gak, Dia bisa gak, Jadi dokter, Menolong orang, Bisa gak mengubah, Kondisi yang menyelidikan dia, Saya, Dari intuisi saya, Dia tidak cocok sebagai dokter, Tetapi, Bekerja sebagai pekerja medis, Ya, Dalam, Kedokteran banyak, Pekerjaannya, Misalnya, Farmasis, Bisa, Atau yang, Periksa, Peralatan, Pasti bisa, Karena, Jenis kedokteran juga banyak, Tapi, Saya tidak menyarankan, Dia menjadi dokter umum, Atau dokter bedah, Karena, Dia merasa tidak nyaman, Sebaiknya, Jangan menjadi seperti itu, Ya, Dia bisa menjadi pekerja, Petugas medis, Ya, Jadi, Saran saya adalah, Harus lanjutkan, Kedok, Kuliah, Kedokterannya, Karena, Dia harapan dia, Itu sangat baik, Yang bisa menolong orang, Dan, Yang lainnya adalah, Tidak penting ya, Harus, Energi, Positifnya, Harus ditingkatkan, Energi yang, Maka, Meningkatkan, Stamina, Apa, Yang meningkatkan, Stamina terbaik, Yaitu, Energi pakwa, Meningkatkan, Stamina, Energi kehidupan, Yaitu, Gabungan, Energi Yin, Dan Yang, Jadi, Jauh lebih baik, Dari makan, Suplemen, Yang namanya, Suplemen, Pasti ada, Efek sampingnya, Jadi, Tapi, Energi, Pakwa, Tidak ada, Manfaat negatifnya, Jadi, Saya sarankan, Kepada Lulu, Ini ya, Setiap hari, Setidaknya, Satu jam, Energi pakwa, Dan, Juga, Tambah lagi, Satu minggu, Tujuh hari ya, Tujuh jam, Saya sarankan, Satu minggu, Latihan, Meditasi, Berolahraga, Ditambah, Energi pakwa, Minimum, 13 jam, Jadi, Untuk meningkatkan, Kondisi fisik kamu, Jadi, Tambah dengan, Berlari, Atau main bola, Ya, Tetap harus, Berlatih energi pakwa, Jadi, Ini yang saya, Ingatkan, Jadi ya, Saya, Tidak bisa melihat, Atau mengamati kamu ya, Apakah kamu melakukan, Atau tidak ya, Berlatih seperti itu, Saya rasa, Bagi kamu, Di kemudian hari, Akan menjadi lebih baik, Jadi, Kondisi yang sekarang, Yang tadinya mimpi buruk, Pasti akan berubah, Dan juga, Harap ingat, Lain kali, Energi, Blessing, Saya pasti akan menolong kamu ya, Lain kali, Nama kamu, Akan kita tuliskan, Yang bisa kita lihat, Dan juga, Dalam siaran langsung, Bisa, Kamu lihat, Nama kamu, Ada di sana, Pasti akan saya berkati, Jadi, Kalau ada yang butuh juga, Blessing, Boleh tulis, Gambarkan kondisi kamu, Kirimkan foto kamu, Saya akan pasti membantu kamu, Jadi, Lulu, Saya pasti akan membantu kamu, Saya pasti akan menolong kamu, Kan, Unshifu, Sebenarnya, Saya, Ingat dulu, Ada, Blessing yang besar, Seperti Ankhun, Ya, Ada di website, Budi College, Itu cocok, Untuk, Ya, Saya sarankan, Untuk, Menyaksikan, Mungkin bukan hanya sekali, Ya, Jadi, Karena ada permintaan, Berapa kali, Berapa hari lagi, Baru bisa, Jadi, Di sana ada saran, Tapi, Saya sarankan kamu, Tiga kali ya, Ikuti ya, Sekali, Aturannya, Sekali, Menyaksikan, Lalu, Tunggu berapa hari lagi, Sesuai aturannya, Baru menyaksikan, Kedua kali, Dan ketiga kali, Kanan, Shifu, Saya juga akan, Berikan, Hadiah, Untuk Lulu, Tiga butir, Papau Lingcu, Dan selanjutnya, Ini sudah saya, Gabungkan, Jadi satu ya, Tiga butir, Papau Lingcu, Kalau kamu suka, Setiap hari, Pakai, Sebagai kalung ya, Saat tidur, Pakai, Dan juga, Perhatikan, Keselamatan jalan, Sampai, Mencekik leher, Atau, Mempengaruhi nafas kamu, Jadi, Perhatikan, Ini ya, Pakai, Semoga, Bisa menghindarkan, Energi negatif, Energi negatif, Yang ada sekarang, Menjauh dari kamu, Meninggalkan diri kamu, Baik, Baik, Saya, Juga, Sedang, Memberi blessing, Kepada kamu, Semoga kamu, Dapat dengan cepat, Pulih kembali, Kembali, Dalam kebahagiaan, Shotao Kanun Shifu, Shifu, Kita sekali lagi, Boleh kirim hadiah, Baikin. Baik, Kita pilih lagi, Dua, Super Chat, Jadi, Ini ada yang dari Hongkong, coba saya klik. Tiga butir Bapak Lingju untuk kamu. Tiga butir Bapak Lingju, semoga kamu lebih rui jisang. Baik, kita pilih satu lagi yang beruntung. Ini yang dari Kanada, dari Toronto. Ada yang dari Manik Nanhong, semoga tahun Rui Jisang sehat berbahagia tercapai harapannya. Baik, selanjutnya, kita mohon Shifu untuk melihat lagi, membaca wajah. Selanjutnya, namanya Ahwe, tulis surat menanya anaknya. Apa kabar Shifu? Nama saya Ahwe. Saya dan istri saya sudah menikah sembilan tahun, belum punya anak. Istri saya pernah keguguran. Saat pereksa, katanya tubuhnya tidak kenapa-kenapa. Nah, usia saya 37 tahun, sangat ingin punya anak. Karena kita berdua anak tunggal. Ayah saya sudah meninggal waktu masih muda. Jadi, mama saya membesarkan saya susah payah. Mama saya dan mertua saya juga sangat ingin cepat kami punya anak. Mohon Shifu membantu kita. Ini adalah Ahwe, usia 37 tahun, dan istrinya Ching Ching, usia 33 tahun. Ini adalah Ahwe, wajahnya dua suami istri kelihatannya sesuai. Ini adalah Ahwe, suaminya, pandai bekerja. Dan kelihatan gagah ya. Saya lihat dia. Ini adalah alisnya lumayan tebal. Hidungnya juga lumayan besar, lebar. Tetapi lemahnya itu... yang agak datar ya. Jadi kalau bagian tengahnya lebih menonjol itu lebih baik ya. Jadi dia cukup tegas dalam mengambil keputusan dan punya kemampuan memimpin ya. Tetapi... Kondisi kesehatan Ahwe... Mengapa mereka sembilan tahun belum punya anak ya. Jadi mungkin ada masalah yang tidak ketemu. Jadi yang diperiksa memang normal, tapi yang tidak di cek mungkin ada masalah. Suaminya Ahwe... Jadi dia juga mengambil kemampuan. Jadi dia juga mengambil kemampuan. Jadi dia juga kemampuan. Hari... Harus banyak memumpuk amal pahala. Ada masalah dari leluhurnya. Di dahi kamu muncul ya. Di mana teman. Jadi saya... Tapi tidak bisa kasih tahu kamu ada di poema. Nah... Dan kondisi fisik Ahwe saat ini sedang mengalami masalah. Kesehatannya ada masalah Ah Hui harap Perhatikan ya Dan hati-hati ya Jadi periksa Tapi yang saya lihat Masalah Ah Hui Yang saya katakan memang agak parah Agak parah Jadi harus hati-hati Yang saya lihat itu agak parah Jadi kamu harus cek kondisi kesehatan kamu Harap jaga diri agar sehat kembali Terkadang suami istri Kalau ada yang mengatakan Gak punya anak itu masalah siapa Ya mungkin ada yang Gak nyaman ya Tapi saya tidak katakan Jadi untuk menghindari Suami istrinya Bermasalah Bertengkar ya Jadi misalnya Itu kan Sufu bilang Kamu Jadi untuk menghindarkan Ketidak Gembiraan Jadi ada enggak Cara untuk mengubahnya Ah Hui Banyak memukul Amal pahala Perhatikan kesehatan fisik Dan kalau kamu periksa Juga Selain Juga cepat-cepat Mulai berhati meditasi Energi pakwa Meditasi takuaming Atau melantunkan doa Nianfu Harus cepat-cepat ditambah Jadi Ini adalah hal yang Sangat penting Jadi Ah Hui ini Harus menyehatkan diri dulu Nah Ching Ching istrinya Saya rasa Harus berlatih meditasi dengan baik Misalnya energi pakwa dan takuang ming Digabungkan Itu Jadi Mungkin bisa mendorong Kamu bisa Mengandung Jadi Ada jalan pintas Sebenarnya Ching Ching Usianya masih tidak terlalu tinggi Jadi Kamu suami istri Berlatihlah dengan baik Dan juga Saya ada Suami istri Mereka Kelihatannya Hoki Gemuk Jadi perhatikan Bentuk tubuh Itu terhadap Kesehatan Terhadap Kesuksesan Untuk Mengandung Itu akan Bermanfaat Karena Kita sebelumnya Sudah diskusikan Bukan karena Kasus ini Tapi Di kasus yang lain Suami istri Kalau ada Satu yang Terlalu gemuk Itu bisa Mempengaruhi Kemampuan Untuk Mengandung Jadi Waktu itu Di salah satu Testimoni Ada yang Dari Malaysia Yang bilang Anaknya Gemuk Jadi Istrinya tidak Mengandung Setelah mempersembahkan Pelita Bisa Itu hanya Salah satu Kasus saja Tapi Dari segi Ilmiah Memang adalah Seperti itu juga Dan Mereka berdua Tidak terlalu gemuk Tetapi Kesehatannya Kurang Jadi Yang Ching-ching Sisi Perempuan Kamu harus Berlatih meditasi Dengan baik Dan Usahakan Untuk Ingin Punya Anak Harus Gembira Sebenarnya Itu tidak Mudah Itu Tertekan Tapi Kamu harus Berbahagia Kalau kamu Tidak Bergembira Stres Tertekan Maka Itu Merintangi Kesembuhan Kamu Kesehatan Kamu Jadi Anggaplah Latihan Dari Meditasi Saja Jadi Latihan Saja Jadi Berlatih Dari Awal Jadi Kalau Kamu Sudah Sehat Maka Ingin Punya Anak Yang Sehat Itu Bisa Tercapai Jadi Jangan Takut Didebatkan Orang Jadi Tujuan Kita Jadi Sarankan Berlatih Meditasi Energi Pakwa Dan Saya Juga Akan Kirimkan Pur Cha Yang Sudah Belasan Tahun Blessing Saya Ada Di Dalam Sini Semoga Di Kemudian Hari Bisa Menyempurnakan Harapan Kalian Dan Saya Berharap Kalau Kamu Berharap Dan Bisa Mendapatkan Yang Sesuai Harapan Kamu Kan En Shifu Masing-masing Papa Lingcu Melindungi Mereka Semoga Semoga Mendapatkan Harapan Yang Sesuai Baik Shifu Boleh Kita Pilih Laki Draw Lagi Baik Sudah Siap Tiga Tiga Dua Satu Screenshot Baik Kita Simpan Dulu Untuk Super Chat Saya Bagikan Hadiah Lagi Ada Belum Pernah Saya Lihat Lih Terima kasih telah menonton 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 Lihat lihat Terima kasih telah menonton 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 Mata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan